Oke kembali lagi bersama saya disini Dan saya main game RUU Atau Ragnarok Online Origin Sebelum masuk ke videonya Jadi sekarang saya mau kasih tau nih ya Buat kalian yang belum download RUU ini ya Atau Ragnarok Origin ini Kalian bisa download di App Gallery Atau Huawei App Gallery Nah disitu kalian bisa dapet hadiah tambahan cuy Dan juga kalian bisa dapet cashback Dan juga kalian bisa dapet hadiah total ya Itu sebesar 1 juta dolar Totalnya tuh gede banget ya Dan misalkan kalian belum download dan kalian mau download Misalkan kalian downloadnya di App Gallery ya Nah disitu kalian bakal dapet candy, add and coin Dan hadiah limited lain ya gitu Yang kalian bakal dapetin kalo kalian downloadnya di App Gallery Jadi kalian download dulu aja App Gallery nya Dan kalian langsung install game RUU ini dari App Gallery itu ya Dan totalnya tadi gede banget ya gitu Kalian bisa mendapat kesempatan buat dapetin hadiah yang tadi itu Yang saya bilang tadi itu ya Kalo buat yang hadiah limited itu pasti yang ada add and coin lah Atau ada candy-candy Nah itu lumayan banget sih ya Apalagi buat awal, buat early Kalian bisa siapin App Gallery nya Dan kalian bisa download dari sana Nah contohnya seperti ini ya Kalian bisa download ini karena versi PC nya Jadi kalian yang pengguna Android download Dan kalian bisa install gitu Dan juga disini buat eventnya ya Nah ini seperti yang saya bilang tadi Kalian bisa login aja disini Nah ini enaknya buka di HP sih emang ya Ini template-template HP Jadi kalian yang punya Android Kalian tinggal buka aja Buat linknya semuanya saya taruh di description ya Dan juga kalian jangan lupa gabung Discord nya juga ya Gitu nanti linknya juga saya taruh di description Nah disitu kalian juga bisa tanya-tanya ya Disitu ada adminnya juga banyak banget Yang udah gabung di Discord nya gitu Buat dapetin info lebih lanjut ya Seputar event ini gitu Jadi kalian tinggal kunjungin aja Discord nya Linknya mungkin saya taruh di pin komen juga Kalian bisa mampir aja kesana ya Nah ini nanti misalkan kalian udah login Di Android kalian Nah ini ya kalian bisa cek aja semuanya Nah ini grand price nya dan lain-lain ya Dan juga nanti di tanggal 6 sampai 7 Mei Tukang Adlan Huawei di HES Taman Anggrek Akan mengadakan acara bertema Ragnarok Origin ya Dan semua peserta nanti akan merasakan dunia fantasi RUU cuy gitu Nanti mungkin ada cosplay dan lain-lain ya Jadi kalian bisa kesana buat kalian yang berdomisili di dekat tempat tersebut gitu ya Dan juga tentunya kalian bakal dapet hadiah ya gitu Buat pengguna yang mendownload game di acara tersebut ya Kalian bakal dapet hadiah gratis ya Disini dicantumin itu ada popcorn, ada portman kipas gratis ya Dan juga misalnya kalian udah kesana ya Dan kalian melakukan pemilihan in-game ya Atau dalam aplikasi di tempat Kalian akan mendapatkan kesempatan Untuk menangkan hadiah RUU terbatas ya Berdasarkan siapa cepat dia dapat Jadi kalian kesana aja buat kalian yang berdomisili di dekat daerah tersebut ya Yang jauh pun kalau kalian sempat kalian juga bisa kesana ya gitu Buat liburan refreshing gitu kan Buat kalian yang mau dapetin hadiah lebih ya Jangan lupa download App Gallery atau Huawei App Gallery Dan kalian download juga RUU nya dari sana Misalnya belum download ya RUU ya buat pengguna Android gitu Nah langsung kita masuk ke video Oke jadi gak kerasa ya ini udah 2 minggu game ini rilis guys Jadi disini saya bakal recap ya gitu Apa-apa aja yang udah terjadi nih selama seminggu ya Soalnya kemarin buat yang minggu pertama Minggu pertama game ini rilis itu saya udah buat ya kayak checkpointnya lah Buat F2P juga checkpoint chart saya gitu Jadi nah sekarang udah 2 minggu saya bakal buatin lagi nih checkpoint Dan juga karakter saya saya bakal review ya gitu Kayak apa yang baru gitu dan lain-lainnya Nah sekarang kita langsung masuk aja Disini buat build buat start ini yaudah ya Karena level 65 habis ini juga 66 karena saya belum daily Dan disini startnya ini buat hunt ada buat tank juga ya Itu kayak gini misalkan kalian butuh update buat karakter saya gitu Tapi lebih lengkapnya sih kalian bisa cek di live saya ya gitu Live hampir tiap hari itu sekitar jam setengah 4 atau jam 4 sore ya Jadi habis asar lah gitu Jadi kalian bisa langsung tanya aja ya seputar start dari lain Nah ini start detailnya kalian bisa cek aja Kalau kalian misalkan butuh update ya gitu Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa Nah terus disini buat skill juga nih Kalau kalian butuh update juga Nah ini buat hunt ya nanti buat tank Nah itu lebih lengkapnya kalian bisa cek nanti waktu saya live gitu Langsung tanya aja guys Jadi tuh ya ini juga ini perlu di update juga ya Nah kalian bisa cek disini Buat level-levelnya yang saya upgrade ya Yang atas mentok semua Yang bawah ini pad ini cuma attack doang Yang ini belum mentok Dan yang bawah sendiri ini bakal saya mentokin juga Dan ini kenapa nggak saya mentokin sekarang Karena mahal cuy Biayanya ya mahal banget ya Jadi nanti aja deh belakangan Dan sekarang kita coba ke tas ya Atau ke backpack disini equipment Kalau kalian cek disini Buat refine itu udah jauh banget Daripada minggu kemarin ya Begitu disini senjata udah plus 10 Terus disini ACC dan armor udah plus 9 juga ya 1, 2, 3 Ini yang nggak plus 9 itu kurang 2 biji Dan kurang 3 biji sih sebenernya ya Nanti kan saya bakal pake shield Nah ini dia shield saya masih 6 gitu ya Jadi pelan-pelan lah ya gitu Mau upgrade shieldnya Oh iya dan juga Karena ini udah level 65 Kalian bisa pake ACC 65 ya Nah ini dapet dari mana Banyak banget yang tanya ya ACC saya itu dapet dari MVP guys ya MVP Dan ini buat MVP Apalagi ada event sekarang ya Buat MVP itu kalian nggak perlu ranking ya Buat dapetin ring-ring kayak gitu guys Buat dapetin ACC ya Kalian cukup mainin aja Dari OL kalau nggak salah ya Dari OL ke bawah guys Itu kalian ada chance buat dapetin ring ya Nah ring yang kalian mau Nah contohnya ya Ini OL Jadi saya nongkrongnya di OL terus nih Kalian bakal dapet ring dan macem-macem ya gitu Kalian tinggal cari aja ACC yang kalian mau ya Misalkan kalian butuh yang deck yaudah Kalian kesini aja terus gitu Atau kalian cari yang bawah lagi ya Ini banyak banget monster-monsternya gitu Jadi itu kalian bisa spam aja terus ya Buat MVP-nya apalagi ada event ya Ada tambahan reward nih ya gitu Awalnya 5 sekarang jadi 7 Kalian bisa manfaatin betul ya Siapa tau kalian hoki itu ya Itu buat kalian yang tanya dari mana nih ring-nya gitu ya Dan buat kartu juga perlu update nggak? Saya update aja ya Di sini kartunya juga udah lumayan lengkap sih ya Banyak tambahan ya Di sini yang pertama Oh ya buat senjata sih ini tergantung ya Tergantung saya hunting di mana Tergantung nanti buat apa Misalkan buat PVP ya jelas nggak pake ini Gitu ya jadi ya buat kartu sih Nah buat senjata terutama Itu masih opsional Jadi ya tergantung Dan buat muffler disini Saya belum dapet Eclipse ya Disini ya Eclipse itu kalian bisa beli dari Courage Shop Kalau nggak salah ya Terus disini Nah ini ada Peko-Peko Minggu kemarin masih sama Terus disini juga ada Sohe Nah ini akhirnya saya udah dapet Sohe ya Sebelumnya kalau nggak salah masih Aegira Dan disini buat ACC ya Buat ACC disini ada Awaken Mantis Sama Horong Horong itu buat apa? Buat Sek Jadi ada yang tanya kemarin waktu live ya Kok saya nggak ada skill Sek-nya bang? Gitu ya ini Karena kalian nggak pake Horong gitu Jadi nah Horong buat apa? Sek buat apa? Itu buat kalian misalkan ada Kalian musuh GTB GTB kan suka hiding-hiding ya Nah itu tuh Kalau kalian pake Sek Itu nanti keluar ya gitu Dan juga misalkan buat PVP ya Tentunya kan banyak ya job-job yang bisa menghilang Nah ini nih Kalian wajib punya Sek ya Dan ini buat ACC satunya Itu sama pake Mantis ya gitu Biar damage-nya sakit Dan apalagi yang belum Headgear Headgear disini ada Krem ya Sama kayak video kemarin Terus ini ada Faceware Disini pake Edga Edga sama Goblin tuh bagus ya gitu Yang Goblin kalau nggak salah tuh medium Disini Edganya tuh large ya Tapi saya masih dapet Edga doang disini Karena susah banget ya dapetnya Terus disini Nah Angeling udah lengkap 2 biji ya Dan disini Nah ini juga udah lengkap 2 biji ya GTB Kenapa GTB? Karena ya M Damage Reduction lumayan banget ya 3%, 3%, 6% Dan buat alternative hunting Misalkan damage saya kurang Nah saya bisa pake Awakened Piki ya Nah disini buat nambahin damage Gitu Itu buat equipment ya Yang saya udah upgrade selama seminggu ini Oh iya Banyak kan fitur baru ya Selama seminggu ini Contohnya kayak Enchant Nah kalian perlu liat Enchant saya nggak? Nah ini ya Saya buka aja Enchant-Enchantnya Nah ini Enchant-Enchant saya ya Kalian bisa cek aja nanti Kalau misalkan kalian betul Detailnya Kalian bisa langsung mampir aja Waktu saya live ya Kalian juga bisa screenshot ya Nah ini Karena saya liatin aja Nah singkat ya Jadi itu buat equipment Nah sekarang buat F2P nih ya F2P atau Lose Mender mungkin Nah cek pointnya gimana ya Di minggu kedua ini Nah kalau saya sih mungkin Kalian bisa Maksa Ratain ke sembilan dulu aja Gitu ya Atau Nah ini ada 2 pilihan nih Kalian bisa ratain ke sembilan rata Atau kalian bisa naikin senjata ke plus 10 Dan sisanya mungkin masih 7 gitu ya Atau 6, 7 gitu ya 8 mungkin bisa gitu ya Soalnya Misalkan kalian di minggu kedua itu Masih rata 6 Misalkan Refine-nya semuanya rata 6 ya Itu kayaknya kurang ya guys Gitu Jadi kalian bisa Refine aja Dan semoga kalian hoki ya Kalau buat Lose Pender kayak saya nih Kayak gini nih progressnya udah lumayan lah ya Senjata udah 10 Terus ada 9 udah lumayan banyak gitu ya Soalnya kalian naikin ke sembilan Itu jauh-jauh lebih murah Daripada kalian Naikin sembilan ke sepuluh gitu guys Jadi ya itu Ada 2 pilihan ya Buat F2P atau Lose Pender Kalian prefer naikin senjata ke sepuluh doang Atau kalian bisa Pelan-pelan ratain ke sembilan semua gitu Kalau kalian udah commit Ratain ke sembilan semua Nah yaudah Kalian gak usah Ketok dari sembilan ke sepuluh Karena itu Banyak banget resource-nya guys Dan juga ya itu ya Susah banget buat naikin sembilan ke sepuluh Dan kenapa sembilan ke sepuluh itu Menurut saya itu penting Karena ada berapa senjata Nah ini ya kayak gini Ada berapa senjata Yang efeknya kebuka di plus 10 gitu Nah ini contohnya Buat Magic Spear Nah kalau kita udah plus 10 Itu ada Ignore Death Plus 15% tambahan Buat equipment Checkpoint Nah sekarang kita ke Verus Tentunya Karena udah level 60 Verusnya udah kebuka 3 biji Dan ini Verus-Verus Yang saya dapetin ya Nah buat banyak kalian yang tanya Dapet dari mana yang kuning Nah ini Ini udah saya bahas Di video saya sebelumnya Kalian bisa cek ya Yaitu seputar Verus Atau Vesper Core Jadi yang kuning dapet dari MVP Dan lain-lain ya Nah kalian bisa cek aja Ini Verus saya masih belum final Jadi ya mungkin saya bakal sintesis Sintesis bakal reset-reset ya Gitu Itu buat Verus Kita coba cek medal ya Nah disini udah 12-15 Nah ini saya upgrade Yang saya pake tentunya Buat kalian F2P Atau Losspander Kalian bisa Pilih betul ya Kalian gak bisa upgrade semua guys Gitu Misalkan kalian F2P Kalian pilih betul Yang bener-bener ngaruh Ke job kalian Contohnya misalkan kalian DPS Physical ya Bukan DPS Magic yaudah Kalian ya upgrade yang P damage atau upgrade yang attack Nah ini Ini lumayan banget gitu ya Juga misalkan kalian tank Kalian bisa upgrade ya Ini dua ini Dan jangan lupa upgrade yang Path juga ya Lumayan gitu Jadi itu Ini medal saya Progressnya dan masih ada Hari ini tuh belum saya upgrade Lalu sekarang masuk ke feather Nah ini dia Feather saya guys Masih Ini mas Sebenernya masih bisa di upgrade ya Saya punya banyak banget kotak-kotaknya Cuman Masih belum lah ya Nanti aja Kalau kotaknya udah banyak Baru saya upgrade ya Ini dia Progress-progressnya Kalian bisa cek ya Nah buat yang ini nih Nanti saya bakal ganti guys ya Nah buat yang ini Itu bakal ganti Karena ya susah upgrade-nya Upgrade tiernya tuh susah ya Mahal Jadi ya ini sementara doang sih Gitu Nah Kalian bisa cek ya Ini sementara doang Tuh Tuh Seperti itu ya Jadi itu Feathernya Dan juga disini Kita ke title Titel ini saya udah mau ke bintang 2 ya Kalian bisa cek aja Kurang 11 biji lagi buat bintang 2 Lumayan banget ya Ungu bintang 2 Dan ini kalau kalian tanya dari mana Dari Courage Shop lah Dari mana-mana ya Dari Alfheim juga ya Gitu Jadi kalian bisa dapetin Chapter of Conqueror ini Jadi gitu buat progress karakter saya nih Nah nanti Di level 70 Itu hari Senin ya Saya bakal level 70 Nah itu saya bakal Buatin lengkap build-nya ya Gitu Soalnya kan udah jadi LK tuh Nah itu saya bakal buatin build-nya lengkap Jadi begitu Progress-nya Lumayan sih ya Ini sekelas low spender Lumayan Buat kalian F2P yang progress-nya bisa Sama kayak saya Atau di atasnya bahkan Itu saya acungin jempol ya Berarti kalian Pinter banget ngatur resource-nya guys Gitu Sebenernya saya juga Nggak pinter-pinter banget ya Ngatur resource Misalkan kayak refine Refine itu saya bocos banget Habis banyak banget ya Zenny Itu buat refine doang gitu loh Sebenernya Kalau kalian mau efektif ya Pake Zenny Itu kalian bisa upgrade kartu-kartu dulu Maksudnya awaken kartu-kartu dulu ya Itu lebih bagus ya Progress-nya Dan lebih pasti Tentunya ya Daripada kalian Reven-reven doang gitu Cuman yaudahlah ya Karena saya Kena garment terus Sama anggota build Anggota build Reven-nya udah tinggi-tinggi Jadi mau nggak mau Saya juga revenge gitu Jadi buat kalian yang F2P Pinter-pinter Pake Zenny kalian gitu Jadi yaudah Kalian bisa awaken dulu Yang pasti-pasti aja lah ya Dan mungkin itu aja ya Kontennya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, subscribe Dan pantengin terus channel ini ya Saya bakal live Hampir tiap hari Setengah 4 Atau jam 4 sore gitu Bye-bye Ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, 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 and commission